Selamat siang bapak ibu dan hadirin disini Selamat siang, perkenalkan saya Oscar, mahasiswa komputer di Universitas Geja Maja dan juga sekarang saya sebuah Google Studio dan Ambasador saya Ambasador dari Asia Tenggara disini saya mau menyampaikan hal yang simple aja bahwa teknologi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai inovator mempunyai paradigma baru bahwa menciptakan teknologi itu adalah teknologi untuk menciptakan keevisinan pada kehidupan kita balik pada teknologi itu menciptakan keevisinan pada kehidupan dan otomatis kita balik pada teknologi juga bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati jadi fokus pembicaraan yang akan saya angkat hari ini adalah bagaimana kita menciptakan teknologi yang mencegah suatu orang untuk sakit dibandingkan harus mengobati karena apa? kita tahu sendiri bahwa kos untuk mengobati itu sangat tinggi kita harus beli obat, kita harus ketemu dokter kita harus ke rumah sakit, semuanya perlu BBM dan BBM sangat juga langka kan itu kosnya tinggi sekali yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita berpikiran untuk membalik pada fikir bagaimana menciptakan manusia yang sehat nah saya sebagai mahasiswa dan berhormat dengan tim Google menciptakan berbagai teknologi yang membantu untuk mendukung untuk manusia-manusia di dunia lebih sehat khususnya di negara berkembang karena riset saya fokusnya untuk menciptakan teknologi negara berkembang nah kita mulai aja yang pertama adalah Google for all jadi disini saya gak mau banyak bawa merek bawa merek Google tapi kita mengubahnya berdasarkan sudut pandang analitik secara ilmiah disini adalah dua fokus yang saya mau bicarakan tentang cloud technology dan innovation kenapa saya mau angkat cloud technology mungkin cloud technology itu bagi orang yang awam ataupun orang di kesehatan itu adalah hal-hal yang sangat apa itu teknologi awan teknologi yang terbang-terbang di awan atau teknologi apa nah teknologi awan adalah teknologi baru bagaimana kita mendeliver suatu solusi atau pemasalahan dengan menggunakan teknologi internet kita harus membuka mata bahwa internet itu sangat mendukung kehidupan kita jangan sampai kita terpaku pada penelitian yang berbasis sangat ilmiah sangat riset dan distributinya juga susah karena apa? karena penelitian yang sangat ilmiah itu biasanya terjadi pada hanya belajar berprototype dan mendistributinya pun juga susah karena apa? kalau teknologi yang di bentuk prototipe-prototype yang beran jadi seperti itu distributinya harus masuk ke industri ketika kita masuk ke cloud teknologi itu lebih mudah kita bisa mendeliver suatu teknologi yang lebih mudah dipasarkan melalui internet seperti itu dan google membantu semuanya itu saya mulai dari cloud teknologi itu apa? kenapa kita harus beriakan pemanfaatan teknologi kesehatan dengan menggunakan cloud? mungkin orang-orang sekarang ah apa sih? orang Indonesia gak membeli internet apa sih? kalau dikasih teknologi internet infrastruktur internet di Indonesia kacau oke boleh bilang kayak gitu tapi lihat faktanya ini barusan saya googling 10 menit yang lalu sekitar 30 menit yang lalu sudah 82 juta manusia di Indonesia menggunakan internet dan itu terus growing up karena itu apa? kita harus mulai membayasakan untuk menciptakan suatu teknologi kesehatan yang bisa berbasis pada internet juga nah pengelolaan yang tidak berbasis internet itu poinnya ada apa? bahwa kita bisa menciptakan manusia sehat tidak harus dengan bertatap muka dengan dokter tidak harus datang ke rumah sakit tapi dengan menggunakan handphone ipad dan sebagainya dan salah satu yang saya bawa sekarang dari Google device yang baru adalah Google Glass ini saya akan contohkan misalnya waktu yang cukup itu adalah paradigma baru bahwa kita bisa menciptakan suatu ekosistem kesehatan dengan menggunakan cloud karena yang terpenting dalam menciptakan suatu teknologi itu bukan sekedar teknologinya itu tapi adalah ekosistem ekosistem itu diri dari apa? dari manusianya pencipta teknologinya dan data seperti itu nah ketika teknologi itu sudah mencapai suatu hal yang sangat tinggi penerapannya akan dihasilkan suatu big data big data itu hal-hal yang sangat baru juga big data itu adalah suatu hal dimana data-data kita itu terdistribusi secara online contohnya apa? hal-hal yang simple kita sini ada yang sering pakai facebook twitter ada itu detik.com semua data-data itu terdistribusi secara digital tapi problemnya apa? apakah data kita semua cukup oke di-publish di online kemudian orang-orang lihat oh bapak ini sakit mamu darah ya oh orang ini sakit mamu darah ya seperti itu enggak problem terpentingnya problem terpentingnya adalah bagaimana kita menggunakan big data itu untuk menganalisa suatu menganalisa suatu hasil sehingga menghasilkan suatu teknologi baru dan itulah teknologi yang saya ciptakan bersama teman-teman google yaitu tentang teknologi bagaimana menganalisis big data itu jadi ketika kita punya data tentang suatu wabah bencana suatu wabah di suatu daerah kemudian data wabah penyakit di daerah di afrika semuanya akan terhimun secara online dan akan teranalisa secara lebih cepat nah impactnya apa impactnya adalah awareness itu yang saya percaya di depan adalah awareness awareness adalah apa awareness adalah masalah lebih baik mencegah daripada mengobati ketika kita menghasilkan suatu awareness misalnya kita tahu bahwa daerah itu ada potensi jumlah berdarah daerah itu potensi untuk ebola dan sebagainya kita akan menimbulkan suatu kuasa padaan dan kuasa padaan itu akan menciptakan suatu kesadaran untuk hati-hati terhadap penyakit tersebut itulah poin utamanya bahwa teknologi menciptakan suatu awareness lebih baik mencegah daripada mengobati nah masuk ke inovasinya apa penasaran inovasinya adalah yang pertama adalah health map sorry health map health map ini adalah teknologi yang diciptakan google map saya juga bersama dengan kerjasama dengan investasi amerika juga bagaimana memetakan suatu kesehatan memetakan suatu bawa peyakit di seluruh dunia menggunakan crowd sourcing crowd sourcing itu apa crowd sourcing adalah suatu database data yang terlimin secara online contohnya apa ini ya yang baru ini dia boleh di afrika ini gak ada pointernya ya which one sorry oke ini dia boleh di afrika mesti penasarannya kalau misalnya data ini terlimin secara real kan gimana kita harus menerjunkan orang-orang beratus-ratus untuk datang ke afrika kemudian untuk reaksi rumah sakit rumah sakit ini jumlah penyakitnya berapa kemudian di indonesia pun ini lokasi kita sekarang disini juga ada wabah penyakit apa harus saja tim yang datang kesana enggak dengan menggunakan crowd sourcing dengan menggunakan data analisis semua ini dihubung dari data online contohnya apa contohnya ketika detik.com melaporkan ada wabah penyakit Ebola di daerah Sleman eh sorry gak logis wabah penyakit di daerah Sleman otomatis sistem akan direksi bahwa ada jumlah penyakit di daerah Sleman ada keyword-keywordnya dan otomatis itu akan dipetakan dalam bentuk peta dan dibuat parameternya parameternya apa parameternya berdasarkan intensitas ketinggian wabah penyakit tersebut di daerah tersebut contohnya apa kalau intensitasnya warnanya terang itu contohnya adalah penyakit itu intensitasnya rendah tentang kesebaran wabah penyakitnya dan tinggi itu lebih tinggi sebenarnya wabah penyakitnya seperti itu ini menggunakan permintaan dari Google juga menggunakan engine dari Google untuk menganalisa datanya dan ini jadi distribusi secara online bisa diakses juga di wild map dan kemudian kita dari UGM juga kembali membuat inovasi yang sempat diundang ke Google juga di Amerika tentang Health Circle Health Circle ini juga inovasi baru bagaimana kita menciptakan analisis data berhasil mobile jadi membuat sistem antivirus untuk manusia jadi seolah kita mengadaptasi sistem antivirus yang ada di komputer untuk manusia jadi ketika misalnya misalnya saya lagi jalan ke Punix sini dan di Punix sini lagi ada wabah penyakit di dalam berdarah otomatis dia akan memberikan warning system bahwa kamu masuk ke darah wabah penyakit di dalam berdarah hati-hati itu sistemnya kita diopsi dari sistem kegembalan sama yang di komputer juga seperti itu ini contohnya di Yogyakarta kemudian mapnya kemudian potensi penyakit jikiran kita dan kita ada timeline juga timeline itu bantu untuk publish ketika kita sakit apa kita bisa publish ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lainnya juga lebih sajar next ini yang teknologi baru sangat baru sekali setelah saya sukses kemarin agak berjalan sukses untuk yang quick disaster kita sempat mendapat penghargaan dari World Bank barusan di London kemudian teknologi baru namanya quick health quick health ini adalah pengembangan untuk awareness juga informasi tentang potensi wabah penyakit dengan real-time menggunakan wearable device wearable device ini kembangan sekarang ada dua di Google Glass dan smartwatch yang contohnya ini ketika kita lagi di posisi mana sama kayak quick disaster eh sorry quick health circle tapi menggunakannya kacamata jadi lebih gampang ketika kita jalan kemana situ akan ada wabah penyakit kembang biar lah langsung semua tampil disini dan untuk di emerging county karena penerapan Google Glass agak mahal kita menggunakan smartwatch smartwatch nya itu di default di android wear seperti itu masih ada waktu berapa menit oke kalau masih ada waktu saya coba demo pakai Google Glass nya kebalik mas bukan gini 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 sah ugi maju mas ah lebih naik jadi yang saya lihat sekarang sama yang dilihat disitu sama ya oke oke nah nah soal contohnya sedia nanya suka bahasa jalan misalnya apa yang dikasih aku kasih jalan saya misalnya jadi adalah soal contoh untuk eeem untuk dapatkan pengasih tadi saya bisa oke dan Google 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 di sini juga ada suaranya nah ini digunakan eeem di amerikas dan digunakan juga untuk ketika operasi quick disaster quick disaster oh masuk oke guys quick disaster information ini penyakitnya sama yang kesehatan juga kayak gitu kalau ini menampilkan potensi bencana di sekitar kita kalau ini menampilkan potensinya flood kalau itu agak out of the peak sini ya flood kenapa kita dikecoge potensinya sini ada banjir tapi bisok kesehatan sama dia memanfaatkan database yang big data dari health map tadi kemudian dengan engine health circle di integrasi ke sini menampilkan potensi penyakit citar kita jadi berarti kita seperti Robocop jalan-jalan ada tau sudah ada malaria seperti itu nah kemudian yang menarik juga untuk video conference video conference ini juga dipakai juga ketika operasi misalnya ini juga kan operasi di amerika operasi tentang operasi tentang melahirkan anak atau apa aku lupa jadi tinggal ok class record of video dan video ini sebagai contoh langsung real time langsung ke publis secara online jadi teman-teman bisa ngeliat langsung dari google hangout karena nanya google ada ekosistemnya ada google hangout jadi teman-teman disuruh dunia bisa ikut menyaksikan langsung bagaimana proses proses operasinya kemudian dokter-dokter bisa langsung berpartisipasi nah dari situ saya menjelaskan apa bahwa google menciptakan suatu teknologi untuk kesehatan itu berbasis ekosistem bukan menciptakan teknologi berbasis satu teknologi untuk sistem informasi satu teknologi buat ini tapi enggak tapi menciptakan teknologi seluruhnya yang saling saling pautan otomatis apa itu mempertimbangkan untuk semuanya contohnya ketika kita mau pakai satu android aja bisa untuk semuanya kita mau pakai Google Glass ini kita bisa dapatkan informasi semuanya bisa untuk video conference dan sebagainya jadinya seperti itu mungkin itu aja sekian dari saya terima kasih